musik cek di youtube channelnya metikim tapi kamu ini kan dibilang penyanyi alat korea ya kenapa sih mungkin kebanyakan orang pada bilangnya mukanya agak-agak mirip sih ya dan kebetulan pasangan aku juga orang korea jadi nama aku dikasih yang ada kim kimnya gitu sih mulai dari kapan tuh pake nama kamu itu? aku baru sih kak semenjak dibangunnya bintang 5 ini bangga gak sih pake nama korea karena apa gak pake nama tradisi indonesia aja gitu aku bangga aja sih soalnya aku juga suka korea kak mungkin seberapa besar sih dukungan dari korea sendiri dari lagu gitu alhamdulillah banyak yang support juga dari artis korea aktor juga komedian yang dari korea juga banyak yang support syukur alhamdulillah saya seneng banget sih mungkin komen-komennya seperti apa? komennya kalo dalam bahasa korea saya juga kurang bisa ya tapi intinya selamat buat lagunya semoga sukses dan lancar yang lagu raja gombal coba dikit aja nyanyiin raja gombalnya jangan melihatnya satu-satu satu-satu kau ajakan cintua kau bilang sayang jika kau katakan nyaman kepadaku itu ciptaan siapa sih lagunya? terus tentang apa? itu ciptaan Albert Jules dan itu menceritakan tentang seorang cowok yang suka menggombalin ceweknya dan hanya janji-janji palsu gitu ya biasa cowok buaya darat itu dari pengalaman kamu juga? enggak? kayaknya tanpa disadari aku juga pernah mengalami sih ya digombalin sama cowok gitu PHP-in jadi dari pengalaman pribadi ya? pribadi juga ada sih kak lebih tepatnya penciptanya itu raja gombal terus dukungan support dari keluarga seperti apa? Alhamdulillah dari keluarga support banget dan ikut mendoakan yang terbaik untuk Nyapi Kim ini nah mungkin selain keluarga mungkin pasangan? pastinya pasangan dari tetangga yang teman dekat juga pasti semuanya pada mendukung sih tapi lagu ini udah dipirelin belum? sudah sih kak kayak di tiktok dan segala macem kita promosi di berbagai macam media juga gitu kan semoga aja bisa booming dan disukai oleh seluruh banyak masyarakat Indonesia ini single perdana atau memang sudah sebelumnya ada juga? ini recycle dari lagu Tapi Bohong sih kak dan kita uli kembali menjadi nuansa yang berbeda gitu sejak kapan kak coba-cola-cola-lala Korea? aku udah lama sih kak semuanya pacaran sama orang Korea aja berapa lama? tahunan? udah hampir 3 tahun ya kan udah pacaran itu gak pengen buat lagu Korea itu minta bantuan sama sang pacar atau gimana sih kan ada lagu misalnya review yang dikasih sama anda Korea atau gimana ya kalau bahasa Korea kan emang agak susah aku juga gak terlalu lancar kayak gitu sih kak kendalanya berarti sampai saat ini hubungannya dengan orang Korea itu putus? LDR atau gimana? LDR suka karena mengganggu gitu kan asli Korea kan? apa sih yang disukain dari Korea? gimana ya stylenya orang-orangnya juga kalau tipe aku sendiri aku suka banget sama kibok-kibok style gitu tapi pernah kesana juga diajak jalan-jalan aku rencananya tahun kemarin sih kak tapi karena Corona ini jadi terhambat gitu kan semoga aja Corona nya cepet terlalu jadi aku bisa main-main ke Korea berarti gak sekalian mau bikin video clip di Korea nanti itu rencana pada pandemi selesai? nah rencananya ada sih kak pengennya lagu yang ini tuh di Korea tapi karena memang lagi Corona ini jadi bikin di Indonesia dulu aja mungkin untuk next nya bisa di Korea sih berarti untuk penampilan sendiri udah mulai-mulai ke Korea-Korea nih kak? iya betul sebisa mungkin ya rombut juga itu sih kak ada dance-dance juga dong? iya di video clip yang baru ini aku pake dance juga itu baru banget sih bagi aku jadi agak susah sih usianya berapa sih? usianya? usia aku baru 21 tahun asli mana? aku asli Banten sudah berapa lama hubungan dengan kak? aku udah 3 tahun sih kak kenal di mana? aku kenal di Bogor sih waktu itu aku ketemu dia pas sengaja dia juga ngasih kepercayaan ke aku buat membangun perusahaan itu dan aku jalankan dan semuanya udah berjalan sampai detik ini sih dan mungkin jadi karir kamu tetep pengen di musik ya? apa aja sih kak? yang penting bahagia hidup mah kan Korea gak cuma terkenal dengan boyband dan boyband tapi juga drakornya juga kan terkenal ada keinginan untuk merambah ke acting juga gak? kalau acting sebenernya udah pernah sih kayak bikin web series gitu tapi untuk yang serius sinetron banget seperti yang film drakor takor aku juga belum tau sih kak tapi ada ketertarikan untuk kesempatan? ada sih bencana lihat ke depannya aja sih kak apa sih Kim yang ketemu tau yang tentang Korea ini seperti apa gitu? Korea menurut aku keren banget sih dia negara maju banget kan dulu kalau gak salah kan dunia paling bawah gitu kan tapi sekarang dia bisa maju naik banget dan udah oke banget lah gitu kan perubahannya gitu sampai akhirnya kamu punya pasangan orang Korea iya mungkin idola sendiri orang Korea siapa? untuk idola sayyum ngomong idola pasir idola apa? iya lama banget sih kita di BTS oke terima kasih makasih sukses ya sukses